Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman selamat jumpa kembali di channel kelas desain oke video kali ini kita akan melengkapi dina kita yang sebelumnya memodeling dinding ya membuat dinding menggunakan multi lain style untuk video cara membuat dinding dinding menggunakan dynamic blog bisa dilihat di video saya di video-video sebelumnya teknik membuat dinding menggunakan dynamic blog teman-teman selain oke baik di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat dimensi di dina misalnya kita ingin merencanakan sebuah dimensi di sini untuk ukuran-ukurannya teman-teman selain oke dan saya kita mulai ya pertama kita buat layar terlebih dulu kita tambahkan layar saya ke layar nol dulu saya tambahkan buat namanya air dimensi kita tambahkan seperti ini dimensi art warnanya mungkin bisa merah ya sesuai selera teman-teman selain merah saya buat ketebalan garis 0,05 itu dimensi jangan terlalu tebal untuk garisnya oke kemudian kita set current aktifkan air dimensinya seperti itu baik pertama untuk pengendalian dimensinya saya jelaskan dulu di menu ini ada di tab home disini ada berapa jenis dimensi ada linear ada ligna ada ngular dan sebagainya nah kemudian bisa juga kita mengambil di sini di menu annotate ini ada linear ini ini untuk dimensi lurus yang perlu seperti ini ada lignet itu untuk dimensi miring misalnya kita punya garis miring seperti ini kita bisa menggunakan ini untuk mengukur sudut teman-teman sekalian yang untuk mengukur sudut ini ars untuk mengukur berapa panjang busur ini saya kita mau ukur ini berapa panjangnya seperti ini maka kita menggunakan air seleng radius ini untuk mengukur radius lingkaran ini dengan diameter dan bagaimana dimensi ordinar yang kita akan pakai kali ini adalah menggunakan dimensi linear nanti di penjelasan-penjelasan berikutnya kita akan coba sedikit jelaskan apa itu fungsi Alec dan cara bangun kita gunakan dulu linear karena ini ada dimensi lurus semuanya seperti itu kita akan mencoba yang ini linear Oke disini juga kita bisa akses linear ya pastikan sudah aktif dari dimensi Nah sekarang kalau saya ukur ini berapa panjangnya ruang-ruang saya mulai dari as bangunan di sini teman-teman bisa melihat dan memperhatikan bahwa di sini itu ya bisa dikata bahwa tulisannya tidak terlihat ya tersembunyi seperti itu ya jadi ini tidak terlihat teman-teman sekalian supaya nanti bagus settingannya kita harus setting dulu ya kita ke menu annotate kita ke sini ini ya dimensi style kita ini yang kita klik ini seperti itu atau kita ketik D enter bisa teman-teman D enter game style kemudian kita buat style baru karena ini adalah style standar ya style standarnya seperti modelnya kita buat new artinya kita ingin membuat custom dimensi sendiri sesuai dengan selera kita tanpa merubah standar dari bawaan AutoCAD itu sendiri Oke kita bisa namakan dimensi DNA dimensi DNA DNA misalnya skala satu banding seratusnya satu banding seratus nanti denanya kita coba akan plot menjadi satu banding seratus ya dimensi DNA skala satu banding seratus nanti ada detail skala satu banding 20 kita akan coba nanti nah ini dimensi DNA skala satu banding seratus kita continue Oh sorry di sini tidak bisa menggunakan karakter seperti ini ada karakter titik koma dan sebagainya kita saya harus hilangkan saya buat saja skala satu banding Hai dimensi DNA Oke saya namakan saja dimensi DNA continuous oke continue teman-teman disini harus memahami semuanya eh di sini ya teman-teman harus paham di sini fungsi fungsinya apa fungsinya masing-masing yang ada di sini pertama lain ya kita akan jelaskan secara perlahan-lahan semoga dimengerti ya videonya pastikan jangan di skip-skip teman-teman sekalian supaya tidak gagal paham untuk kali ini nah baik pertama lain-lain kita bisa melihat di bawahnya kita bisa menerka-nerka bisa memahami ya pertama adalah color color itu berarti warna ya ini ada pilihan warna untuk lainnya ingat lain itu garis-garisnya ini garisnya semua pengaturan garisnya jadi kalau disini menjelaskan tentang lain teman-teman sekalian berarti pengaturan yang berkaitan dengan garisnya berkaitan dengan garis misalnya kita ingin mengganti kalernya itu menjadi misalnya red merah bagi sini akan muncul merah-merah ini untuk di bagian ini ya di bagian dimensi yang lain dimensi lain perhatikan dimensi yang lain ini dimensi lainnya ya dimensi lainnya artinya ininya kesini oke lain type itu adalah jenis garisnya Apakah disini kita mau ganti jenis garisnya apa kita bisa lihat disini ada center dan lain sebagainya kali ini saya akan menggunakan standar saja dulu linewake terubah ke 0,05 ya untuk ketebalan garis yang ini teman-teman selain eh baseline spacing nanti ini kita akan setting itu di belakangnya kita turun ke bawah turun ke bawah ada namanya extension line extension line itu yang ini yang pinggir pinggir kita bisa merubah warnanya misalnya ke ini ya ini berarti kan ada perubahan seperti itu oke nah berubah seperti itu teman-teman sekalian untuk lain type-nya ekstern line satu sama bisa rubah ini ada st lain dua ekstern satu ya ini ini dimaksud Nah teman-teman bisa merubahnya lainnya ketebalannya bisa dirubah berapa 0,05 misalnya ya Nah seperti itu untuk sementara yang ini eh dibatasi saya setting dulu sementara kalau masih ada kita mau setting karena ini kita mau trial and error dulu sistem coba-coba ya nanti kita bisa lihat hasilnya pada saat sudah terpasang disini jadi jadi ketika masih ada yang belum sesuai nanti kita bisa kembali setting lagi setelah itu di simbol kita kembali ke simbol simbol itu jenis ininya jenis simbolnya teman-teman bisa merubahnya ya dari sini dot-nya perhatikan teman-teman ada program disini dot kemudian awal lagi ada arsitektural artik nah arsitektural teks seperti ini ada publiku nah ini ya semuanya jadi teman-teman bisa tinggal setting saya semuanya sini misalnya saya akan coba menggunakan arsitektural teks ya seperti itu Nah situ ada arsitektural teks untuk saiznya saiznya ini kan ini terlalu kecil ya teman-teman bisa menaikkan angkanya disini erosisnya berapa saya akan coba trial and error dulu 20 mungkin ya sebentar kalau masih kekecilan nanti saya akan naikkan lagi nilainya disini oke teks oke teks itu yang berkaitan dengan tulisannya tulisannya disini nah disini belum ada custom tekstilnya kita buah sudah buat tapi kita bisa langsung custom disini kita bisa langsung ke sini sudah ada tekstilnya kita buat yang baru oke tanpa merubah dari standar itu sendiri nah kita new disini ini kita coba cari misalnya agensi Oke teman-teman bisa ini tampon agensi seperti itu jenis punya seperti ini teman-teman bisa melihat jenis fun yang lain banyak di sini ya disediakan jenis ponada seperti ini Oke sesuai selera kita ya bagaimana enaknya dilihat dipandang seperti itu setelah itu misalnya tes agensi siap pakai yes set karen baru kita plus baru kemudian kita ganti sini jangan lupa diganti setel satu tes agensi kemudian teksnya kita akan coba naikkan 25-25 seperti itu ya tes kalernya misalnya tetap warna green atau putih lebih saja dulu supaya terlihat nah ini sudah ya oke kemudian ini sudah 25 sekarang kita turun ini file-nya Anda usah kita rubah ya masa di otak-atik bagian ini vertikal Nah sekarang kita turun ke sini ini adalah posisi teksnya ini adalah posisi teksnya vertikal itu yang vertikal kita posisinya center sekarang ini senter ya kita ke misalnya abu-abu seperti ini saya lebih suka pakai outside teman-teman saat outside horizontalnya seperti ini enggak usah diawakan saja ini kemudian ini teks alejman nya ya teks alejman itu ini kita posisikan ke ini di dimensi yang lain nah seperti itu oke kemudian di sini jadi harus konsentrasi disini ya tonton sekarang settingnya semua sekarang di sini di bagian offset from demline nah sekarang ini bisa dilihat bahwa tulisannya itu rapat dengan garis lainnya disini kenapa dengan garis nah sekarang kita bisa memberikan offset berapa offsetnya ini tulisannya ke dari garis lain atau jaraknya ya lebih bahasa sudah anggaplah satu teman-teman sekalian ya satu nanti misalnya kalau sebentar sudah kita coba masih rapat sekali kita bisa tambah kenaikan lagi oke fit Oke saya akan nanti akan ruwa disini fit primary unit saya akan ganti ke 0,000 eh 0,000 saja ataupun untuk dimensi DNA bisa nol-nol saja untuk dimensi DNA Oke kita akan coba ya dari ini yang kita kita setting tadi ini ada colornya ini ya semuanya ada simbol kita sudah setting simbolnya dengan sesenya teks tekstilnya ya warnanya posisinya ini kemudian kita berubah disini ya tes oke seperti itu fit memang ini agak panjang penjelasannya untuk terkait masalah dimensi eh saya harap teman-teman tidak bosan untuk selalu semangat untuk pelajari ini kita akan coba dulu oke ada set karena ya pastikan ini ini dimensi DNA kita sekarang setelah itu saya hapus dulu nah sekarang kita akan coba dulu ini ya kita akan uji coba dulu kesini berapa panjangnya ini saya ulang ya kita gunakan linear ini ya dia notate linear tapi disini linear sambil dari asnya ke juga sini ini juga asnya oke nah seperti ini nah disini masih belum rapi bagi saya eh di sini yang sedikit saya mau kasih jarak keluar lagi mungkin tiga ya kita akan coba edit lagi dntr modify Oke tadi ini ini jaraknya saya buat tiga coba eh tiga seperti itu setelah itu saya akan tambahkan sedikit garis keluar kesini eh bagus kelihatan disini ada garis keluarnya itu juga nah sekarang disitu saya akan tambahkan tambahkan garisnya di bagian gini kita akan coba buat misalnya lima kita oke dulu set Karen close nah ini sedikit ada penambahan eh kita ulang lagi dntr modify kita mungkin tambahkan 20 ya kita coba coba 20 terialkan error 20 oke kalau ini dirasa terlalu besar kita bisa turunkan eh bisa turunkan di dimensinya disini misalnya 18 aja dulu baik nah seperti ini Oke kita coba ambil kembali oke kesini ya oke kesini ya ini kita bisa buat ukurannya keluar berapa ya soalnya 1000 yang bisa kita tentukan 1000 yang terlalu jauh saya nah seperti ini oke saya ambil kesini ya 100 terlalu jauh misalnya 30 ya kita bisa jadi jarak seperti itu 30 terlalu dekat 45 mungkin ya Nah anggaplah kira-kira 45 teman-teman sekalian setelah itu tinggal di continue continue ya kita pilih ini continue untuk melanjutkan dari dimensi dimensi yang kita buat jadi disini ya nonton pilih continue baru kita cari asnya ya klik asnya semuanya gitu ini oke oke bisa ya orang-orang seperti ini ini sudah dimensinya keluar kita ingin mengukur panjang yang total ke sini ini adalah langkah totalnya baik oke sudah ya seperti itu nah sekarang ini lagi kita ingin ini ini kita mengukur ya gina kaliner hampir pun kita ambil miring seperti ini tetap akan diukur nah ya seperti ini tinggal kita continue diambil disini berapa kemudian disini berapa nah teman-teman bisa memperhatikan bahwa disini ada garis yang agak mengganggu sedikit gambar dena kita ya ini kita bisa menghilangkannya secara manual seperti ini ini tarik saja ini secara manual teman-teman sekalian ini manual seperti ini akan bisa juga kita secara otomatis di enter kita edit modify ya itu di bagian lain posisi lain di ini fixed line sekarang 101 ya ini kita bisa tambahkan berapa misalnya 45 ini akan mundur jadi 45 teman-teman sekalian dari yang dari sini antara yang panjang ketika kita edit di bagian ini 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 kita checklist tambah 45 lainnya maka itu akan gua jadi 45 seperti itu oke semoga dipaham sampai sini ya nah ini ini settingan sederhana sekali ya kita buat lebih sederhana oke baik kemudian saya akan ukur dari panjang ke sini ini teman-teman bisa lihat 45 panjangnya tinggal kita continue di sini berapa ya modern ke sini ini teras modern panjangnya sekarang yang ini kita ingin ukur teras teras ke sini berapa teras nah ini ini sudah otomatis terpotong tinggal di continue oke nah ini sudah untuk proses pembuatan dimensinya sangat sederhana sekali ya memang agak panjang videonya teman-teman segala tujuannya apa untuk mengedukasi teman-teman sekalian supaya paham semua ya kita akan jelaskan sedikit demi sedikit terkait ini fungsinya fungsinya semua Oke semoga ini dapat membantu Hai semoga dapat dipahami terkait masalah proses pembuatan dimensi Oke saya kira cukup video kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh